Faktor yang paling sering menyebabkan permainan Mobile Legends menuju kekalahan nih guys. Gue udah nyobain nih, ternyata walau mabar itu gak begitu mempengaruhi atau mempermudah yang namanya kemenangan di game Mobile Legends. Ada faktor penting yang gue tangkep selama push rank sama temen-temen di grup atau dimanapun itu. Sesuai judul dan thumbnail video ini gue mau ngebahas tentang faktor atau alasan penyebab push rank kalian kalah walaupun mabar gitu kan. Sama siapapun itu, teman tongkrongan, teman online, dan lainnya. Tentu aja ini menurut pengalaman gue dan teman-teman, jadi semuanya pasti relate sama kalian juga. Nah, mabar disini tuh bukannya menjadi mudah ya, apalagi kalau 5 lawan 5, kita harus lebih jago daripada tim lawan. Kadang tim lawan itu lebih kompak dan mainnya lebih jago gitu. Mereka paham yang namanya rotasi, merusuh buff lawan, bahkan bisa menggendong tim dan mencuri objektif seperti turtle dan lordgeist. Makanya mabar juga ada kesulitannya sendiri. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, gue akan membahasnya tentang faktor penyebab push rank itu kalah walaupun mabar. Yang pertama adalah, role yang gak jelas. Role yang gak jelas, misalnya kalian itu biasanya ngetank gitu kan, eh malah pilih marksman. Alhasil nanti bisa maju-maju sendiri gak jelas, clear lane, bahkan gak bisa cover kan satu tim. Kalau mabar diusahakan untuk komunikasi di awal-awal, apa aja rolnya kalian gitu kan, dan bahkan apa aja rol teman satu tim kalian. Kalau langsung mabar atau asal pick, hero seenak jidat, biasanya akan kalah karena gak ada komunikasi yang baik. Usahain pas mabar itu udah tau rolnya masing-masing dari awal, dan udah nentuin mau pake apa sebelum match dimulai. Kalau gak gitu, kalian pasti akan kalah, dan nantinya di permainan mode ranked, akan kerepotan sendiri. Gue aja kalau main sama temen, tongkrongan gitu kan, atau online, kita bilang dulu, mau pada pake apa nih? Atau, gue jadi mage cuy, atau gue jadi exp laner, gitu-gitu. Intinya komunikasi dulu sebelum mencari match, dan jangan malah ribut pas di draft pick. Karena itu bakalan membuat kacau picknya kalian. Percaya dah sama gue cuy. Yang kedua tentu aja skill yang gak imbang. Skill gak imbang disini bukan hanya di tim lawan ya, tapi di tim kalian sendiri. Misalnya nih, temen kalian ada yang epic, tapi belum pernah ke mythic. Nah, di rekan satu tim kalian juga ada yang memang tiernya itu epic, tapi dia udah pernah mythic, bahkan glory. Udah pasti, skill ini bakalan tidak imbang. Timpang gitu guys, bedanya jauh. Atau misalnya ada akun smurf gitu kan, mainnya GG. Tentu yang aslinya epic abadi atau baru pemula, bakalan kesulitan untuk mengimbangi permainan rekan satu tim kita. Gak heran, nantinya akan menjadi beban, dan malah gak ikut kontribusi apa-apa. Malah kita bisa nyebabin kalah gitu kan, kalau noob banget. Makanya gue sarankan kalau mabar kita harus bisa main safe. Mainnya bisa mengimbangi, atau sekalian bisa mengimbangi dengan rekan satu tim kalian. Atau kalau mau, sekalian mabar dengan yang se-level gitu lah. Kalau belum pernah mythic, main sama yang belum pernah mythic juga. Supaya nanti ketemu lawan yang memang se-level sama. Soalnya kalau main sama temennya akun smurf, atau aslinya udah mythic gitu kan, itu biasanya ditemui lawan yang kayak gitu juga. Lawan yang udah pro dan udah pernah mythic. Banyak juga nih, yang udah mythic, tapi skill mainnya kayak epic. Itu juga sama, akan membuat tim kita kalah karena skillnya tidak imbang guys. Ya mungkin sebabnya hasil joki gitu kan, memang skill kalian belum pantas di tier yang lebih tinggi, eh udah main di tier tinggi. Dan makanya ini bisa menyebabkan kekalahan di pertandingan tim nantinya. Penyebab push ranket kalah, walaupun mabar ada chemistry. Ini adalah faktor yang penting dalam push ranket mabar guys. Chemistry itu, ibarat kecocokan kalian main bersama rekan satu tim kalian. Komunikasinya enak atau nggak, kombonya enak, atau bisa nggak nentuin momen gitu kan. Orang yang nggak punya chemistry atau kecocokan, pasti nantinya ribut doang tanpa tujuan yang jelas guys. Gue yakin kalau kalian nggak punya chemistry, bisa tuh nge-comback musuh nantinya. Secara kasar, chemistry adalah hubungan antar pemain yang sangat berpengaruh kepada game nanti. Dengan chemistry yang tinggi, maka para pemain memiliki kekompakan yang tinggi pula, dan bisa satu pikiran gitu. Tetapi bukan berarti skill mekanik juga nggak perlu ya. Karena skill mekanisme itu untuk tiap hero sama pentingnya juga cuy. Kalian juga harus bisa menguasainya. Dengan rasa saling percaya, peka dan saling mengerti akan membuat tim kita kompak nantinya dan bisa menuju kemenangan sama-sama guys. Kalian bisa nilai siapa aja lah player yang masuk ke dalam chemistry kalian. Ini sangat penting untuk menentukan teman mabar nantinya. Tentu aja kita juga harus ningkatin skillnya kita, untuk bisa main lebih baik lagi guys. Penyebab push ranket kalah walau mabar selanjutnya ya, musuhnya terlalu jago. Ini nggak bisa dipungkiri sih. Kalau kita mabar itu akan ketemu sama lawan yang mabar juga guys. Tinggal kita lihat nih, siapa yang lebih jago gitu kan? Tim lawan atau tim kita? Ini kelemahan main mabar berlima atau bertiga guys. Pasti ditemui juga sama yang mabar berlima atau bertiga di tim lawan. Apalagi kalau lima lawan lima ya kan? Berat banget tuh. Kita tentu aja harus siap menghadapi bagaimana lawan kita nantinya. Kalau kita udah punya rekan satu tim yang jago, satu atau dua gitu kan? Tentu aja akan menjadi privilege atau keuntungan sendiri untuk bawa tim kita menuju kemenangan nantinya. Usahain untuk memperhatikan jam-jam push ranket juga guys. Supaya mainnya jelas, biasanya minggu pagi tuh dapat tim random banget dah. Kalau nggak mabar malah lebih parah lagi. Soalnya banyak anak-anak yang libur juga sekolahnya. Kalau musuh terlalu jago, usahain untuk culik satu-satu aja. Atau main aman dulu sambil ngumpulin gold. Kalau gold kalian udah unggul baru bisa tuh mulai pertandingan timnya. Penyebab push ranket kalah waktu mabar kita nggak punya core yang kuat. Usahain pas mabar kalian punya temen yang kuat dalam bidang core alias hero core-nya ahli. Core sangat penting di game Mobile Legends. Karena fungsinya ini adalah penggendong guys. Core yang kuat dan punya objektif yang bagus jelas sangat menguntungkan di game Mobile Legends ini. Karena bisa menggendong, bisa farming atau mendapatkan target secara objektif. Bahkan bisa membawa tim menuju kemenangan. Core itu nggak cuma hebat, tapi dituntut untuk main rotasi, bisa mengincar hero lawan yang lengah, atau menjadi mesin pembunuh di tim kita. Dengan core yang kuat, udah pasti kita bisa tenang pas main. Tinggal mendukung core ini aja untuk bisa menang guys. Mendukungnya ya misalnya, kalau diganggu buffnya kita bantu. Kalau musuhnya lagi ngerusuk, kita nge-gang bantuin. Dan biar farming tekan satu tim kita, tenang gitu. Kalau tenang farmingnya, dan dapet gold terus kan, kita juga yang enak cuy. Corenya bisa cepet kaya. Nah ini kalau nggak dibantu ya, otomatis core nggak dapet duit. Farming nggak bisa, dan lain-lain. Ini akan pengaruh juga kok ke tim kita nantinya. Kalau core kita menang tentu, lain-lain juga akan menang guys. Selanjutnya alasan push rank kalah, walaupun mabar gitu kan. Koneksi. Koneksi atau jaringan, ini sangat mempengaruhi jalannya permainan mabar kalian sih. Koneksi yang nggak stabil, bisa nyebabin noob, atau permainan yang lawak. Karena nggak maksimal gitu guys. Usahain untuk lihat atau kira-kira dulu koneksi kalian tuh. Kalau koneksi kalian nggak stabil gitu kan. Kasian rekan satu tim kalian yang mabar. Lagi serius-serius mabar? Eh, ditinggal AFK. Ya sama aja nge-troll cuy. Terima kasih.